Memasuki hari kerja pertama di 2024, Menko Polhukam Mahfud MD berziarah ke Makam Wakil Presiden Pertama Indonesia, Muhammad Hatta di Tadakusir, Jakarta Selatan. Bersama anak-anak dan menantu Bung Hatta, Mahfud MD bersatu rahmi ke tempat peristirahatan terakhir salah satu sosok tinta emas sejarah lahirnya Republik Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga calon Wakil Presiden nomor urtika tiba ditanam di Taman Makam Bung Hatta Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan disambut anak-anak dan menantu Bung Hatta. Mereka kemudian berdoa bersama di Makam untuk kebaikan arwah almarhum Bung Hatta. Mahfud MD mengatakan sejarahnya ke tempat peristirahatan terakhir Bung Hatta, merupakan bentuk silaturahmi kemakam salah satu sosok tinta emas sejarah lahirnya Republik Indonesia. Sekaligus untuk menepati janji setelah dideklarasikan sebagai calon Wakil Presiden dari Ganjar Pranowo untuk memberi penghormatan ke tempat peristirahatan Bung Hatta. Sebelumnya, Mahfud juga berziarah ke Makam Soekarno di Blita. Bung Hatta yang sampai sekarang tidak hilang dari hati masyarakat dan tidak akan pernah hilang dari tinta emas sejarah lahirnya negara Republik Indonesia di mana beliau bersama Bung Karno berjuang dengan sepenuh pengabdian kepada nusa dan bangsa sampai mengalami pemenjaraan, pembuangan, kemudian menjadi proklamator dalam tampilan Dwi Tunggal yang sangat serasi.